pokoknya satu-satunya penyanyi yang gak pake script itu Ida Royani sama Benyamin keluar hutan masuk hutan tuh kali-kali tuh gak nyampe-nyampe terus tiba-tiba ada satu masjid gede mewah luar biasa LDI itu di tengah hutan itu aku bangga banget kalo aku bilang aku LDI aku bangga aku ketemu sama Pak Jokowi Pak saya ini kan LDI Pak oh pilih LDI ya Mbak Ida tutup 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 apa tuh? muka tanti dia tuh disuruh tutup dia tuh gak mau kedatangan Ida Royani yang LDI itu satu RT aja takut gue nih seluruh dunia orang tau aku LDI kenapa? so what kalo bilang dari semua yang tante kerjain sama marhum Bang Ben yang menurut tante paling cinta yang mana? lagu kah? film kah? yang paling memorable lah buat tante Ida? apa semuanya kah? atau mana? tadinya sih tadinya ya lagi dia ajak nyanyi lagu Betawi itu kayaknya apa sih kok nyanyinya kayak begini? tapi karena emang itu udah keseharian tadi tadi dia kan orang Betawi juga ya masih ada darah Betawi Cina, Betawi, Jawa, Jawanya tapi dikit lah Sunda tapi Papaku orang Sunda jadi untuk ngomong Betawi itu ya gak usah pake belajar-belajar lagi memang udah keseharian pokoknya satu-satunya penyanyi yang gak pake script itu Tante Ida Roy ini sama Benyamin jadi gampang jadi kalo misalkan take salah nih rolling-nya terus? enggak, udah take lagi beda kata-kata karena ada isian-isian improve-improve kata-kata juga kadang beda beda gak ada asal keluar aja asal ngejeblak jadi Benyamin juga suka nyanyi sama Tante Ida karena gak ada lagi pasangannya dulu kan dia juga punya pasangan juga yang asal kontanitas ya Tante Ida ya itu namanya kimia lah chemistry lah jadi gak ada satu pun yang lebih memorable itu memang kebersamaan dari keseluruhan proses kreatif sama Amar Humbang Ben ya kalo ini singkatnya ya Tante ketemu sama si Darling sama si Darling lagi di pengajian dong luar biasa si Soleh dan Solehah nih dulu aku dulu yang suka ngapel ke rumah justru kakaknya zaman dulu oke oke dulu gini dulu Tante Ida dulu kan di rumahnya itu kan tempat ngumpulnya anak-anak band dulu kan ada band namanya Sabdanada itu tahun 60-an gitu itu yang main tuh Chrisye yang main Chrisye terus Poncho legend-legend ya legend-legend Poncho Sutowo terus kakaknya kakaknya siapa? kakaknya siapa? kakaknya Bang Kinan Bang Kinan kakaknya Om Kinan terus udah gitu udah terus aku penyanyinya juga aku suka nyanyi juga disitu wih kalo anak-anak sekarang kalo bisa nonton Om Kinan tuh penyobian namanya Geng Bugang Saan Geng Bugang Saan kayak apa ya sekarang ya? Geng Pesan dulu kayak apa ya sekarang ya? Geng Pesan dulu Geng Pesan udah banyak yang meninja ya Noah lah pokoknya lah jaman itulah ya enggak? jaman dulu terus udah gitu akhirnya Tante Ida kan juga gak justru Tante Ida gak kenal sama Om Kinan tuh gak kenal Om Kinan pendiem dulu ya? kan drummer dong gak pendiem juga eh dia tuh drummer kan? ya drummer juga segala macem dia bikin kaset semua dia bisa dia main flute main suling main drum main bass main piano main drum gak gini Tante? balik-balik ya main flute main drum maksudnya semuanya lah dimainin iya 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 Daling kamu main ginian itu kamu tuh rejeki orang kamu ambil ngapain sendirian ya namanya musisi kan boleh-boleh aja semua dia ini dia yang sendiri yang itu yang apa yang ngerekam jadi dia ngerekam sendiri semuanya gitu ini sih rejeki orang diambil sendiri ya abis gue bisa mau ngapain kan suruh orang nanti belum tentu apa yang disini gitu terus ketemu di pengajian malah ya di pengajian ketemu aku waktu itu aku ngaji tahun 78 terus aku katanya kakakku dadah lu kawin sama Kinan aja cocok dadah lu kan penyanyi dia pemain band Kinan Kinan siapa? Kinan langsung tiap ih apaan sih anak kecil aku gitu emang om Kinan lebih muda ya? enggak om Kinan tuan setahun tapi kan pada waktu itu looknya lebih muda? nah pasti masih kecil gitu berzondong terus om Kinan katanya denger lagi Tante tidak ngomong gitu dia denger terus sialan gue dibilang kecil makanya orang-orang kan pada ngelamar pada ngelamar dateng ngapel gitu om Kinan kagak ngapain deh? kagak tiba-tiba tiba-tiba dia ngelamar aja terus udah gitu gue enak aja gue bilang anak kecil gue doain aja tiap malam waduh lu yang punya dia disona gue udah berintahnya mah yang disona aja dia doain tiba-tiba dia ngelamar waktu itu kawinannya kawinannya Agus ya Agus adekku terus udah gitu kita sama-sama satu apa? pelaminan? enggak kawinannya Agus kita sama-sama satu satu meja satu rombongan satu rombongan di kapal terbang oh dia cuma ngelemparinnya aja ngelempar apa? kertas gitu ya Allah lucu aman kamu gak mau kawin sama saya terus gue lupa apaan sih? terus aku gini tiba-tiba aku gini bales lagi boleh aku gak mau boleh lucu banget aku juga aku susah loh seneng sama orang susah banget tapi aku tiba-tiba makanya ini didoain doa kontel kantel itu itu udah didudain kali itu terus aku bilang gini boleh tapi ada syaratnya aku bilang ada syaratnya terus balikin gak gue balik syaratnya apa? lucu banget gue bilang syaratnya satu aku udah punya anak kamu harus sayang anak saya satu kedua aku gak mau aku gak mau jiwayuh itu syarat gue kan gue dulu belum ngerti ngerti dong orang jaman dulu orang baru ngaji itu maksudnya diduain gitu ya abis bingung udah gue jelasin terus jelasin itu di teks ntar di bawahnya itu apa ya bukan tulusan gue ya rondo aku setiap aku ngaji setiap aku ngaji rondone kan ini iya iya jaman itu rondo apa sih rondone rondone aku sambel gitu tapi kan rondo sekarang sama rondo dulu kan beda kalau rondo dulu kan gue masih kiwis-kiwis gitu masih muda masih umurnya 26 tahun kan masih cantik jaman dulu gitu ya oh sekarang kan enggak kalau sekarang rondo-rondo kan udah tua jaman dulu iya gitu jadi ini rondo-rondone juga masih kalau Benyamin bilang masih jandek kembang gitu loh terus akhirnya udah gitu udah ada lagi yang ketiga kenapa ya waktu itu ya kok aku lupa akhirnya terus terus akhirnya pas kawin terus aku bilang ih kok aku kawin sama kamu ya aku gitu jadi gak pernah ada romansa-romansa dulu gak ada gak ada boro-boro katanya dikata-katanya mama mama kok mau sih kawin sama papa emang papa kan jelek mama kok mama mau sih kawin sama papa terus aku bilang daleng-daleng emang deh daleng kamu sekarang sama dulu cakepan sekarang deh iya gara-gara udah go udah keren silver fox udah nempel-nempel pipi gue dulu kan emang orang mungkin referensi style gak banyak kali tante oh gitu ya ya kalo tante mungkin karena emang visinya secara berstyle itu visioner dulu gue malah gue pengen dulu ada kacak-kacak gue suruh kawin loh sama ada orang oh malam udah jodohin sama orang ya gak tau ya temunya mau gue terus aku gini kok saya bisa seneng pas kawin ini malamnya aku ngomong kok saya bisa kawin sama kamu ya aku heran terus katanya dia cerita aku doain tiap malam gitu gue baru doain sekali tuh gue belum doain orang lagi dua kali kalo gue doain bisa juga ya kenapa enggak aku gituin dan sekarang om kinan jadi salah satu supporter utama dalam karirnya oh dia banyak bantu dia yang nyariin waktu aku bikin di itali nah coba tuh sekalian tuh ceritain ketemu om kinan sampe akhirnya start di itali sampe akhirnya bisa lahir brandida royani itu kayak gimana jadi waktu itu kan aku pas kawin sama bang kinan terus aku kan udah gak nyanyi masih nyanyi sih waktu itu tapi udah mulai ngurangin ngurangin nyanyi itu kan lumayan ya honornya aku pada waktu itu dari artis aku semua aku yang paling besar sama benyamin itu aku harus harus apa tinggalin harus tinggalin emang disitu untuk itu berat juga tapi akhirnya Allah juga kasih terus aku bilang yaudah nanti Ida mau bikin baju anak muslim terus kata bang kinan ngapain baju anak muslim untuk dewasa aja orang belum ada kata desainer muslim akhirnya aku mulai bikin baju dan bikin baju gitu aku terus mungkin karena dia aku diminta sama Sarina Tamrin jadi pertama kali di Jakarta ada orang desainer yang ada toko busana muslim satu-satunya Ida Royani waktu itu jadi pas lagi disitu aku bikin terus akhirnya berjalan aku tuh kan aku kan kalau bikin kan tadi aku bilang aku harus yang selalu jaman itu tahun 80 aja bajuku aja udah 3 juta 2 juta udah mahal bener tahun itu iya tahun itu tau gak kenapa aku kalau belanja aku ke Paris aku beli bahan beli kancing aja beli kancing di Paris di Itali udah kancing-kancing terus misalkan ada orang mau pergi umroh mau pergi umroh haji harus pake bahan yang bahal aku pergi ke Swiss jauh amat karena belum ada disini karena belum ada sekarang sekarang kan bisa ya sekarang lo mau apa aja ini seluruh dunia ini ada di Jakarta kalau jaman dulu gak ada masih terbang terus lagi misalkan lagi dulu lagi fenomenal jadi bukannya nyombongin bukan emang harus pergi iya harus pergi waktu itu lagi lagi ini sari sari-sari India aku pergi ke Bombay terus udah gitu jadi emang kayak gitu jadi emang harga bajunya jadi mahal karena emang makanya orang bilang aduh gue gak sanggup ya baju ini mahal semua kan pada ngomong gitu karena memang ya emang aku kosnya juga udah mahal gitu loh nah ini sekarang mengenai kerudung jadi setiap aku beli bahan beli kancing kan ada kerudung Itali aku selalu beli tapi buat aku sendiri terus temen-temenku pada bilang ih bagus deh deh kerudung loh bagus mbak udah kerudung aku beli di Itali jadi setiap aku beli bahan beli itu aku selalu beli kerudung akhirnya karena orang suka aku bawa sekoper dua koper habis terus akhirnya bang Kinan bilang dah ngapain sih kamu beli sekoper dua koper mendingan made in Itali by Ida Royani akhirnya bang Kinan nyari nyari pabrik di Itali ada di Komo namanya deket Milan rumahnya George Luny itu iya Lecomo iya Lecomo jadi disitu jadi asin banget kita sekalian jalan-jalan jadi akhirnya aku bikin disitu setiap tahun made in Itali by Ida Royani itu booming banget zaman itu sampai sekarang itu harganya dua juta dijual sama orang malah yang aku bikin sekarang malah lebih murah kita bicara teknis mengenai kain nih kenapa Itali yang jadi pilihan apakah kan ada Turki juga kan apa karena style-nya cocok seleranya beda apa bahan atau apa beda-beda dari bahan beda dari bahan beda dari style-nya juga beda sekarang Turki udah lumayan karena dia juga oh sekarang dia keep up sama Itali punya kalau yang lagi jaman dulu enggak enggak ada yang lain dan bahan juga masih beda walaupun gimana nah Tante Ida Tante Ida bikin proses seperti yang yang kayak Itali jadi Tante Ida tapi bikinnya gak segampang itu ya bikin nih sampai benangnya seberapa proses ya Tante coba ya ini ceritain proses dari ide sampai jadi barangnya jadi sekarang Tante Ida kan pertama kali itu lagi Tante Ida ke Itali itu mesti lire ya belum euro belum euro masih lire habis lire-lire masih murah lire habis itu berjalan habis itu dia perubahan ke euro perubahan ke euro waktu itu euro itu masih dibawah sama itu masih dibawah no 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 dolar waktu itu dolar berapa ya dolar waktu itu 10 ribu ya 10 ribu terus si euro itu 9 ribu dia seribu di bawah seribu seribu maratus lama-lama itu sama lama-lama sama lama-lama akhirnya aku bilang gila jadi mahal dong ini kerudung akhirnya aku bikin di Cina karena si orang Itali bilang saya juga bikin di Cina dia juga ngesep kesona tapi tetap bahannya semua dari Itali dia cuma hanya bikinnya di Cina terus akhirnya nanti dia bikin di Cina di Cina kurang ajar banget ya sembarangan bikinnya kualitasnya cina ya buatan Cina kalau di Itali kalau di Eropa kita mau beli barang Cina yang ada di Paris itu beda sama kita yang di Tanah Abang beda sama yang di Mangga 2 dipikir ini kita kelas-kelas bawah padahal kita market disini market gila market lo disini bos itu RMS tuh lakunya tuh dari orang-orang Indonesia siapa lagi yang beli 1 miliar 2 miliar itu yang beli orang Indonesia banyak banget tapi sekarang ya China udah memperbaiki jauh lah secara kualitas ini I'm talking about 20 years ago ya 25 30 years gitu nah terus udah gitu nah sekarang udah oke nanti dia bikin bahan nanti itu ketaham mungkin kamu bikinnya sini bisa gak kamu contohin jadi aku kasih contohnya bikin dipelajarin gini udah terus udah jadi aku liat aku pake aduh kok licin ya kamu pelintirannya kurang-kurang ini kebanyakan kalau pelintirannya kebanyakan tuh jadi jadi licin balikin lagi pelintiran apa nih si jahitannya itu si benangnya itu grey-nya oke kita kan awam banget nih ada yang ngerti cocok kayaknya gak ada ya ada proses yang bener-bener bukan asal bikin kayak orang kenapa sih gak yang 200 ribu banyak emang 200 ribu banyak bisa di pasar banyak kalau Tantida sendiri pake kerudung yang Tantida bilang tapi Tantida gak pake kerudung gak pernah pake kerudung Tantida Tantida selalu kemana-mana pake bergo nih anak Tantida aja gak ada yang mau pake kerudung Tantida yang enak tuh apa sih sebenernya kerudung kenapa gak enak terlalu bergaya bukan-bukan gak tau ini kayaknya kalau pake Tantida ini mau pesta ini Tantida ngaji Tantida di rumah Tantida pake pesta iya aneh juga sih ini pake bergo enak gitu jeruk gitu justru yang fungsional ya justru yang itu malah orang-orang yang anak Tantida aja tuh mana coba anak Tantida perawan-perawan sampe cewek-cewek mana yang pake kerudung Rida Roya ini gak ada jeh lo gila lo jeh malu lo malu gak pernah pake lo iya gak tau ales ya mungkin sama kayak gini karena menurut gue mungkin ya mungkin Tante Ida ngeliat karya-karya ini as a piece of art yang Tante Ida kreasiin kayak mungkin seorang melukis melukis terus mungkin dia juga di rumahnya gak ada taruh pelukisannya sendiri kali dia dari kecil even baju Tantida Tantida udah jual baju sekarang baju Tantida ada yang paling mahal ada yang dipasarai Sari Natambernya ada yang 19 juta 19 juta dari 7 juta sampe 19 juta kenapa sih mahal kerudungnya kenapa sih sorry baju kenapa mahal karena Tante Ida bukan Tante Ida tuh pake bahan Tante Ida tuh selalu ditiru orang lulu kalo bikin baju jadi sebelah akhir Tante Ida pake bahan yang vintage yang vintage tapi vintagenya itu masih bener-bener bagus gitu kualitasnya yang bagus jadi bener-bener sesuatu jadi bukan asal-asal bikin dari bahannya juga udah sesuatu gitu ya memang ini buat liners juga nih kalo ngeliat sebuah barang mahal misalkan kayak baju ya mungkin sepatu atau apa gitu kayaknya kita gak bisa hanya liat perspektif ya oke memang tuh harganya mahal tapi kita gak bisa yang langsung bilang bahwa ah ngapain beli baju mahal ada beberapa orang yang meng-create sesuatu itu sebagai sebuah karya seni memilih bahan dari mulai memilih bahan prosesnya tingkat kesulitan merangkainya ensemblenya ya makanya orang kan sekarang orang suka bilang kreasinya gitu orang bilang kok mahal sih karena idaroin enggak aku gak jual idaroin aku jual produk itu masuk juga Tante value bahwa siapa yang kira itu masuk pasti dong tapi gak mau orang cuma beli idaroin abis itu dia gak beli lagi ya aku gak mau jadi orang beli baju aku emang sesuatu beli kerudung aku emang sesuatu jadi mereka bisa dibanggang kayak gitu jadi bukan asal-asalan aja ya banyak-banyak hal lah yang fashion itu memang berdekatan banget dengan seni dan value di dalamnya macem-macem ya itu tadi pemilihan bahan vintage aduh aku tuh kalau denger kata vintage langsung terbakar ininya tuh gak rasa penasarannya terus gini kayak aku bikin baju aku dari kecil udah bikin baju yang macem-macem yang jadi anak-anakku jadi kayaknya udah jengah gitu ngeliat baju bagus-bagus dia udah biasa nah seperti Bu Alimin Bu Alimin tau ya ada di kita di LDI ada temen namanya Bu Alimin itu tukang masak ya fact catering terus dia juga bilang anakku gak ada yang suka makanan selalu kalau beli itu di warteg katanya belinya di warteg karena udah macam-macem jadi kayak gitu mungkin anak gue juga kayak gitu kali ya udah bosen liat kerudung macem-macem baju macem-macem gitu jadi akhirnya pakainya yang fungsional aja yang enak dipakai anakku beli kerudung yang harganya 25-50 ribu di pasar eh ini bener gak mau kerudungnya Ida Roya nih oke tadi sedikit udah mulai kesebut nih tentang keluarga kan ya Tante Ida mungkin jiwanya sangat adventurer lah kayak tadi untuk proses pembuatan kerudung aja terbang kesana terbang kesini so how you apa namanya hold the family value keluarga terus juga kedekatan sama anak-anak terus gimana caranya mereka karena beberapa juga sahabat-sahabat sobat-sobatku lah Daryl dan lain-lain gitu gimana dulu mendidik mereka ditumbuh sampai jadi manusia sesungguhnya iya itu kayaknya sih ngalir aja ya aku sih gak ya kita yang penting kalau anak-anak tuh buat aku yang kamu ibadah kamu jangan ditinggalin itu paling itu ya itu nomor satu kamu ngaji jadi kamu tau tau apa namanya perbedaan orang ngerti agama sama enggak tuh beda jauh gitu itu aja gak terlalu banyak yang harus gimana biar mereka berkarya sendiri iya iya wow ini seru banget sih kalau itu oke kita boleh ngomongin detail gak Tante katanya mau ceritain nih satu produk kalau boleh dibuka juga boleh mau di jemreng gitu perlu gak boleh ceritain biar orang tau ini jualan nih ini bener-bener jualan jualan aja udah biar orang beli biar orang tau ini kan yang nonton juga banyak dari luar Jakarta bahkan mungkin seluruh Indonesia ini 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 pas kebeneran ini yang aku baru baru launching baru launching soalnya soalnya kan Tante Idaka sekarang di rumah kadang-kadang ngikut siapa sih yang beli gak yang beli ini kan harganya juga bukannya murah ya ini berapa Tante harganya 975 masih oke lah ya ya oke mahal cukup mahal karena banyak yang lebih murah Tante Idaka Suka diundang sama warga-warga LDI untuk berbicara di depan para perempuan-perempuan gitu ya gitu ya terus udah gitu kadang-kadang Tante Idaka tuh ya luar biasa banget pokoknya kalian-kalian yang di Jakarta ini luar biasa ibadah itu enak banget dengan mulus pakai mobil pakai motor kalau disana kita tuh yang berbecek becek yang kita kadang-kadang ini yang belum naik kita naik mobil dulu misalkan naik pesawat habis naik pesawat itu kita kalau misalkan ke salah satu kota emang langsung kita langsung ke masjid jalan darat dulu jalan darat 5 jam lagi 7 jam udah jalan darat itu kita naik itu naik sampan lagi kita turun naik sampan naik motor naik motor dijemputnya dari mobil naik sampan lagi terus dijemput motor eh gila belum yang nanti di tengah jalan tuh kalau kita lagi mau ke pulau apa gitu ya di tengah jalan itu naik sampan yang sampannya itu yang perahunya tuh yang gini tuh yang apa yang pokoknya cuma gitu doang yang kalau misalkan tiba-tiba ada terus kalau tiba-tiba di tengah jalan itu motornya mati motornya mati aduh ya Allah ya Allah astagfirullah gitu gitu loh tau gak jadi pokoknya gila jadi kalau kita udah ngumpul lagi di salah satu camp yang satu kesalahan ih mbak Ida eh aku tau gak tadi aku tau jalan katanya katanya supirnya mbak Ida nanti kita mau ke tempat ini di Lampung kita ke tempat situ jalannya gajur katanya katanya kalau di rem gak bakalan gak bakalan ini gak soalnya becek gak bakalan nyampe jadi harus kebut itu setengah jam hampir setengah jam lewati begini duk-duk-duk-duk-duk terus gitu sampai kadang-kadang jodok-jodok jodok-jodok aduh itu namanya itu di luar kayak gitu loh orang haji kita disini ngajinya kita enak banget ngaji ibadah gampang nah itu masuk ke belakang tuh akhir itu bisa gak ambil ini aku ambilin deh ini 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 saking seru ya kalau ini nenek-nenek seru umur ku umur ku 70 tahun loh ya wih jadi kalau ke rumah gue bukannya silaturahim show rumah gue traksi di akrobat udah aku udah kebayang gue soalnya udah gitu udah gitu terus akhirnya nanti dia liat ya yang nanti dia tuh sampai ke desa-desa ke dusun-dusun buat ke sawas terus juga gitu yang beli kerudung yang beli kerudung eke nih ih dusun ini kan aku udah pernah kesana beli dua tiga sering kan aku udah pernah kesana jalan tanah dusun artinya Tante Ide mau bilang bahwa ada orang-orang yang mungkin kalau kita pikir ibaratnya kita lihat secara kasat mata rumahnya juga kayaknya gak bakal tapi mereka appreciate sama karya ini banyak makanya aku kadang-kadang surprise gitu loh ini kan sambil cerita ya kan tadi pergi harus sharing sama ibu-ibu di daerah-daerah naik sampah buat drive apa yang menyetir Tante Ide sampai semangat untuk menjalankan tugas itu sebagai cerama lah tapi aku selalu bilang aku ini bukan mau balegot loh ibu-ibu dia kan semua temen-temenku tuh temen-temenku kan mau balegot semua satu apa dan selalu aku yang suruh nasihat kan jadi emang aku udah 30 tahun aku pikir gini untuk seorang maaf ya aku bukan untuk seorang artis ya yang aku udah dikenal untuk aku biasanya kan aku kalau tur kemana-mana udah dijemput apa hotel bintang 5 segala macam kemarin tuh masuk hutan keluar hutan baru-baru ini Tante? iya kemarin nih kemarin tadi kan setiap bulan setiap bulan gitu terus tadi gila nih kok gak nyape-nyape jadi udah udah ini udah sampe kotaknya itu umpe berjam-jam lagi gak nyape-nyape udah nih kita udah ngeliat udah keluar hutan nih udah ada ada tiba-tiba masuk hutan lagi keluar hutan masuk hutan tuh bekali-kali tuh gak nyape-nyape tiba-tiba di dalam yang udah berjam-jam 10 jam 11 jam terus tiba-tiba ada satu masjid gede mewah luar biasa itu di tengah hutan itu kayak ya kayak begitu mewah mereka-mereka yang order ini iya aku kan surprise inilah kurudung hidal ini aku yang baru nih ini aku baru bikin ya kita sebagai kalau cowok sih oke bahannya glossy terus gak tau deh kalau kamu sebagai cowok bagaimana ya aku sih ngeliatnya kalau aku kan karena aku juga orang mengerti tentang art ya ya bagus tone warnanya dipikirin betul agak glossy kena lampu bahannya pasti bagus iya pokoknya gak pokoknya disini yang jual kayak gini cuma di daroyani di Indonesia gak ada lagi tadi di beli sempat kesebut waktu dipakai licin emang enakan licin ini atau gak sih kalau produk ini gak licin kalau licin kan jatuh-jatuh melulu oh dia harus agak kaku tapi gak boleh terlalu kaku juga iya pokoknya ya tidak panas tapi gak boleh kaku istri kamu udah pernah punya udah punya kayaknya punya deh udah punya tanya aja sih iya 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 oke oke jadi ini 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 kadang-kadang tuh kadang-kadang karena udah bikin udah bikin banyak mungkin seribu udah ada kali ya kalau di yang zaman dulu ya gak tuh apalagi ya kadang-kadang ada buntu juga apalagi ya ah karena gue suka ini ah gue suka makan apel gue taruh apel disini kamu gak tau ah Tantida kan suka topi Tantida kan suka topi iya topi nanti dia ada ada design itu justru topi-topi Tantida jadi Tantida foto Tantida masukin ah gak dibawa sih jadi topi-topi model-model topi Tantida enggak bukan ini enggak gak dibawa pokoknya sel kesen oh ini bisa dibilang idinya apa ini makanan buah-buahan yang gue suka gue seneng cabai kan makan seneng cabai tapi itu story Tante ya how to market e-product kan the story behind it ya enggak ini makanan-makanan kesukaan Tante Ida itu yang di desa mana yang masjidnya mewah-mewah tapi orang gak tau nih jadi kadang-kadang mereka gila loh mereka tuh appreciate banget gitu ya tapi memang mungkin mereka ada kebanyakan Tante Ida kebanyakan Tante Ida tuh bunga-bunga karena Tante Ida selalu berbunga-bunga jadi pengennya yang aduh aku jangan berantakin semua deh nanti saya yang masukin lagi susah coba dua aja lah dua karena orang-orang kan bilang kok bunga-bunga menas karena Tante Ida tapi Tante Ida gak pernah pakai warna-warna gini always black you always wear black i like it gitu my favorite ini orang bilang kenapa sih sekarang ini yaudah kenapa sih sekarang bunga-bunga melulu yaudah bikin yang sekarang bikin yang flowery-flowery bukan bukan justru yang yang macam yang kayak gini-gini oke lukis-lukis jadi macem-macem lah produk mau-mau apa juga sekarang kamu kalau ke rumah lihat kerudung di rumahku kerudung di busa orang ngeliatin kerudung mbak aku bilang kemarin ada tamu gak usah ngeliat yang kiri kanan bantar gak kusu kan ada warna-warna segala macam kan ditumpukin soalnya tidak kan belum-belum nanti jika kusik lihatnya fokusnya kedepan jadi kalau saat di rumah tante ide sambil suatu ibu-ibu gitu bagus juga ibu-ibu kan gak konsen gak fokus ibu-ibu kan kayak gitu suka sama kerudung wah ini seru banget ini kalau rumah tante ide sih ini berapa jam nih kayaknya satu setengah jam dua kali satu jam lebih ya oke deh tante ini kalau kita terusin kita bisa ngobrol panjang banget deh semuanya bisa dibilang ya bisa dibilang kalau dibilang puasnya manusia gak ada puasnya lah tapi apapun yang dari dulu tante Yeda dari mulai start nyanyi di stop kontak yang dikira semua orang bisa denger kesampean main film kesampean fashion design kesampean banyak sharing sama seluruh Indonesia kesampean semuanya tapi sampai sekarang pun di usia ya mungkin bisa dibilang tadi tante bilang the 70 tapi api di dalamnya juga kayaknya gak padam-padam malah mungkin jauh lebih besar so what's next tapi itu apa namanya itu bener-bener itu loh ada tulisan apa ya tulisan manusia itu justru berkarya yang paling yang paling itu yang paling tinggi-tinggi jadi umur 60-70 tahun really udah-udah di-research ya ada tulisan jadi memang buat anak-anak sekarang aku sekarang lumayan jadi aku umur 60-30 aku cerita dikit aja 39-40 katanya dia bilang life began at 40 ada insecure-insecure-nya kayak this is the end of my career kayak gitu-gitu tapi kalau liat tante Ida kayak gini sih kayaknya masih panjang sih perjalanan gue masih musim 40 tahun lagi tante Ida emang gak mau main film aja masih kadang-kadang ada sekali-sekali masih ditawarkan tawarin masih loh tante sekarang sekarang banyak tau aktor-aktor udah gitu aku gak aku udah gak lagi udah gak ini so what's next tante what's next yang yang mau dikerjain kalau tante bilang ini aja sampe idea sudah buku buku mungkin ya kalau itu sih aku rasa biar orang juga pada tau orang kadang-kadang cucu gue sendiri aja emang dulu nenek terkenal terkenal kayak gimana idih nanti gak punya tiktok gak pernah joget tiktok terus kayak gitu jadi cucuku gak tau ibunya pernah terkenal gimana apa gitu gak dia buku sih bener legacy soalnya itu karena sekarang anak-anak sekarang udah mulai baca lagi tuh aku juga salah satu yang paling aku suka aku insyaallah soalnya kalau bukuku bukuku tuh sejarah sejarah dari merti kata pertama kali yang apa namanya mempopularkan lagu-lagu Betawi di Indonesia terutama untuk Betawi di Jakarta kedua pertama kali yang apa namanya mendesain busana muslim desainer pertama kali ketiga juga dulu pertama kali penyanyi cilik loh di Jakarta jadi serba yang pertama gitu jadi istilahnya ini bukan cuma nasa sekedar buku ini juga ada sejarah iya dong dan satu lagi tentang how how you handle on certain things terutama pada saat kondisi-kondisi sulit karena emang sekarang aku melihat ya anak-anak sekarang juga sering apa ya eee daya bertahannya jadi agak beda sama angkatan aku bahkan sama angkatan sebelumnya ya maksudnya banyak halangan dikit kita udah ngerasa down karena kita punya bandingan sama orang lain yang mungkin jauh lebih baik gitu ya itu mungkin yang perlu di sharing pada saat kita kondisi-kondisi sulit tuh gimana kita survive gimana kita bisa bangkit gimana kita bisa bounce ya semuanya tuh ya kan rejeki itu Allah itu memberi rejeki pada 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 seseorang itu kan seperti Allah memberi keimanan gitu kan jadi keimanan ada yang tebal ada yang tipis ada yang seder rejeki kan juga kayak gitu jadi kita yaudah gak usah gak usah ngeliat ke orang ya kalau kita ngeliat ke atas kita gak pernah kita tidak pernah mau bersyukur kita kalau liat ke atas kita gak pernah mau cukup kurang terus jadi kita emang harus berusaha kalau kita ini eee apa mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan semuanya itu semuanya itu semuanya itu eee apa namanya semu ya dunia itu hijau jadi istilahnya kalau mau yang abadi bener-bener itu ya itu nanti di sorga nanti jadi jadi semua sebenernya kuncinya kita banyak ngaji banyak dengeran sehat itu kuncinya sebenernya itu dengan kita banyak ngaji banyak dengeran sehat temen-temen kita di sekeliling kita juga membantu ya itu yang membuat kita jadinya apa sih dunia tuh kayaknya biasa aja gak ada sesuatu nanti dia bisa ngomong kayak gini nanti dia udah ngerasain semuanya jadi nanti dia cuman cuman sharing ngaji itu jangan sampai apa ya di nomor satu harus di nomor satuin maksudnya ngaji itu jangan di prioritasin itu nomor satu jadi gak ngaji terus udah gitu dengeran sehat itu juga penting banget itu yang membuat kita jadi kita bisa tidak terpengaruh tidak gak silau dengan dunia gak ikut-ikutan orang gak tergoyakan ada orang mau bilang apa ternyata ternyata kita ini bangga dong kalau Tanti Ida waktu itu ketemu sama Pak Jokowi Pak saya ini kan LDI Pak ini panjangnya diceritain lucu nih cerita LDI gimana nanti bawa plat bawa plat iya Pak LDI terus saudara saya paman saya semuanya LDI jadi kita malah ngobrolnya asik tuh iyalah orang eh orang tuh ini i'm telling you the truth ya ini ngomong bener-bener ya ini LDI sekarang alhamdulillah ya sekarang LDI udah berkibar udah orang udah udah menganggap positif walaupun kadang-kadang ada orang yang masih 20 tahun masih 20-30 tahun yang lalu sampai kalau Tanti Ida datang ke tempat temen yang LDI Mbak Ida, Mbak Ida tutup, tutup, tutup apa itu muka Tanti Ida tuh disuruh tutup dia tuh gak mau kedatangan Ida Royani yang LDI itu kayaknya momok ada jaman itu ada kenapa aku bilang apa sih lu baru di baru dibilang satu satu RT aja takut gua nih seluruh dunia orang tau aku LDI kenapa Tanti Ida setiap Tanti Ida Tanti Ida ke Paris Tanti Ida ke Singapura Tanti Ida ke Eropa ya kemana ke keliling-keliling gitu Tanti Ida ke KBRI kan jadi kan ketemu orang Indonesia jadi maksudnya ke luar negeri tuh maksudnya gitu kan gue panggap Indonesia iya 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 wah itu ya itu yang Ida Royani ya zaman itu ya so what kalau bilang lu barusan cuman barusan di baru cuman nanya sama depan rumahnya aja dibilang Ida Royani LDI itu aku takutan betapa we're not thing wrong semua semua juga melakukan yang sama aku tuh bangga banget kalau aku bilang aku LDI aku bangga aku sampe sampe ya temen-temen aku selalu bilang Mbak Ida kalau puasa itu boleh gak sih gosok gigi kok nanya gue katanya lu punya guru yang bagus aku tau kalau Mbak Ida selalu bilang Quran hadis jadi berarti ada hadisnya boleh gak ya boleh aja namanya gosok gigi lu gak mau gosok gigi terus mandi lagi siang siang boleh kenapa gak boleh mau bau tuh sampe sore yaudah akhirnya nanya juga iya wah temuk tangan lu dong sama Tante Ida Ambilah jasa ke Vero terima kasih banyak biar gak nyesel nih Tante Ida mau diceritain lagi mumpung mau bisa ada waktu nih mau diceritain gak kayaknya cukup ya udah ya semuanya kalau mau diceritain lagi sampe sore sampe sore gak kelar-kelar nih udahlah Tante Ida mungkin nanti next kapan kita bisa aku juga belum kepak-kepak nih ini orang mau pergi oh iya besok mau cabut ke Melbourne ketemu sama udah lama terakhir pandemi kemarin sama pergi ya enggak gak akan pergi ini baru pergi lagi nih 2 bulan 2 bulan apa 3 bulan iya aku mau memikinan sama malam casunan seru banget lah di Melbourne nah tidak kita doain terus dibuat kesehatan keimanan kerukunan kesyukuran rezeki yang barokah doa yang sama buat kamu amin 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 salam buat om darling ya mungkin sama semuanya oke lainnya kita ketemu lagi kalau suka videonya jangan lupa di like di share dan di komen mau pesen-pesen ini langsung aja kemana kalau mau pesen kerudung-kerudungnya ini yang dari luar di luar Jakarta nih kalau mau beli dimana ya di rumahku lah kalau online kalau online ada kan aku ada instagramnya nah ya instagramnya apa kasih tau dong instagramnya idadania royani idadania royani pokoknya disitu linknya untuk beli-beli cakep semuanya disitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak bye bye assalamualaikum selamat menikmati